What's up school fans, welcome back to Time Out Yo, what up Time Out, geng, gila, what's going on in the NBA hari ini Kita hari ini dapet 2, gila, 2 amazing slams Dimana yang pertama, of course, Anthony Edwards, Tengebaptis, John Collins hari ini Dan yang kedua, aduh gak enak banget itu mukanya si Austin Reeves Aduh, posisinya itu loh, bisa pas banget ya di depan Jalen Johnson itu Jadi, di kelas Time Out hari ini kita akan membahas tentang 2 slam down tersebut And of course, kemarin, Kyrie Irving, gila sih Dia, lu gak mungkin gak liat lah, itu udah viral banget tangan kirinya itu loh Game winner over Nicola Jokic That was really tough though Dan, kayaknya nih, Dallas Mavericks dan Sacramento Kings akan balapan untuk posisi 6 sampai akhir musim ini Dan of course, kita akan bahas juga tentang Lakers yang menang dengan santai hari ini Dan juga New York Knicks yang hari ini juga mengalahkan Golden State Wars Jadi, itu adalah topik untuk kelas Time Out hari ini Dan, sekarang gue mau announce pemenang dari voucher 500 ribu Food Locker Indonesia Once again, big shout out to, terima kasih kepada Food Locker Indonesia Yang sudah support vlog gue untuk penontonan antara Prawira Hadum Bandung, Lonsat, Remuda Pertamina Dan, pemenangnya adalah congratulations kepada Bagas Adi yang gue pilih untuk bisa mendapatkan voucher Food Locker 500 ribu ini So, once again, congratulations And once again, big thank you kepada Food Locker Indonesia Dan, besok Kita akan ke press conference-nya Plita Jaya Untuk Basketball Champions League Mereka ingin meng-sosialisasikan tentang BCL Gue pun juga penasaran Dan, siapa tahu Plita Jaya ada pemain baru Besok kita bisa interview kan If you just never know Jadi, ditunggu aja Untuk vlog-nya dari press conference-nya Plita Jaya And once again, thank you so much guys Yang sudah selalu support dan juga setia nonton timeout setiap harinya So, really appreciate everybody yang udah selalu kasih like, kasih komen Dan, ya, kalau gitu guys Kita langsung aja masuk ke kelas timeout hari ini Let's go! Anthony Edwards memungka rock and troll, rock and troll, rock and troll hari ini Di mana Edman gak jokes, bro Ada anak kecil yang minta jersinya Edman hari ini Tapi dia bilang, wah gue harus kasih jersinya ke John Collins Hadiah setelah dia ngebaptis John Collins si hari Tapi, Edman ini Man, he is a savage though He is a savage Dan menurut gue, lucu banget sih Orang ini emang punya rasa humor yang sangat tinggi sekali Dan sangat entertaining sekali Dan, ngomongin yang savage kemarin Anthony Black dan juga Grady Dick Itu tukeran jersi guys Dan, si Grady tuh Sempet deh, ragu sih Kalau bisa lihat di kameranya itu Tapi, beberapa saat kemudian dia bilang Fuck it man, let's do it Karena, ya lo tau lah ya Karena nama belakangnya mereka itu Akhirnya, fotonya dan videonya juga jadi viral di sosial media Karena orang pada bilang, kita nunggu nih Untuk Grady Dick tukeran sama Derrick White Nanti nih Jadi, tinggal nungguin Derrick White aja katanya Tapi, ya itu adalah rock and roll untuk hari ini guys Dan, ngomongin Derrick White Hari ini dia pertama kali mencetak triple-double dalam karirnya Boston Celtics pick up a big win, easy win Dari Detroit Pistons dengan skor 119-94 Derrick White 20 poin, 10 rebound Dan juga 10 asis tadi ini Gue jujur kaget sih, kok ini pertama kalinya Derrick White Bisa mencetak triple-double Karena gue kira dulu disperse udah pernah Karena dulu disperse dia sempet lah ya Jadi kayak jadi second option, third option Tapi ternyata, ini pertama kalinya Damn Boston Celtics sih lagi hot banget sih Apalagi dari 3 poin Ini kalau hal-hal game keempat Mereka bisa at least 20 kali 20 kali 3 poin Di game kali ini mereka 22 totalnya Dimana kalau hal-hal 6-nya dari Derrick White Jadi, gila man Who can stop the Celtics, yo Gila sih Ini the best team in the NBA Keith Rowling And of course, kita hari ini juga harus ngomongin tentang Peyton Pritchard Karena kita tahu Drew Holiday lagi aman Karena cedera Lalu juga Jason Tatum cedera ankle-nya Jadi, hari ini Peyton Pritchard jadi starter Dan tidak mengecewakan Continues to play well Dimana dia 23 poin Dan juga 7 asis Peyton Pritchard ini Dan dulu Fancy Celtics Sayang banget lah sama dia Dan juga pastinya berharap Nanti di playoff dia bisa bikin impact juga dari Bench-nya Boston Celtics Apalagi kalau misalkan nanti Starter-nya pada macet Pada offense-nya buntu Pasti semua harapannya adalah Sam Hauser Dan juga Peyton Pritchard Dari bench akan bisa meledak Untuk offense-nya Sohib kita Jalen Brown Hanya juga jadi top scorer Dengan 31 poin Dan sekarang saatnya kita membahas tentang Kyrie Irving Oh my god, man A ridiculous Left-handed Baby hook shot Gue mau bilangnya Over Nicola Jokic Yeah, what's ridiculous, bro Dallas Mavericks kemarin ini menang 107-105 dari Denver Nuggets Asli Gue udah ngeliatin highlights-nya game winner-nya Kyrie sekarang mungkin udah 25 kali sih Gue yakin juga Kalian pasti ulang-ulang terus Karena that shot was just so amazing Gue gak pernah nyangka sih Ada pemain yang bisa mungkin kayak gitu Untuk game winner Apalagi tangan kiri Di depan pemain yang lebih tinggi Daripada dia That was probably one of the best Game winners yang gue pernah lihat Di NBA si sejujurnya Padahal kemarin Kyrie ini Nampaknya lebih gak bagus Kemarin itu dia cuma 9 dari 23 field goal-nya Dan lo harus inget Ini udah main 40 menit nih Si Kyrie main 40 menit Dan dia puasa nih guys Puasa Dia gak minum Dia gak makan Dan dia main 40 menit Lawan The defending champion Jadi lo harus tau itu Seberapa susahnya Untuk bisa nembak Seperti itu kemarin ini Dan kita harus patut kasih dia kredit Untuk endurance Dan juga untuk conditioningnya sih Karena Dia tetap bisa bermain Di high level Walaupun kemarin Menjalankan ibadah puasa But Gila man Ramadhan Kyrie Dia is cooking Right now 24 poin 9 assist Tapi once again Lo bisa sampe liat lah Reaksinya lu kemarin Pas si Kyrie masukin Dia ketawa Tapi tuh kayak ketawa Gak percaya Oh my god This is happening right now Ya man Kyrie sih Bener kemarin itu Sampai banyak banget Pemain NBA Nge-tweet juga Bilang Dia is the most skilled Man That was a ridiculous shot Ya man We agree bro Dia mungkin adalah Pemain yang paling skillful sih Di NBA Dan juga sangat entertaining sekali Dan of course Dia kalau gak hal itu Baru bisa buka puasanya Satu jam Setelah dia nyampe di rumah Orang pada bilang Oh my god Dia akan memperlukan Nuggetsnya Makan nuggets Orang-orang Amerika sih Lucu-lucu lah ya Jokesnya ya Tapi Luka juga main Puts up big numbers Dengan 37 poin Dan juga 10 rebound Heart attack Mavericks baby Is back Kemarin Effortnya Mavericks Tapi luar biasa sih Apalagi di pain area Dan juga reboundingnya Itu memang bikin beda Dallas 22 offensive rebounds Gila Kapan lagi lo bisa melihat Dallas Mendominasi Nuggets Untuk rebounds man Itu Hampir setengahnya bedanya Kemarin reboundnya And of course Big thank you Kewada Derek Jones Jr Yang mendapatkan 6 offensive rebounds Dari Nuggets ini Ada Jamal Murray Yang mencetak 23 poin Plus ada satu layup Yang dia lempar Tinggi banget Pantulin kepapannya Tinggi banget That was really tough Really tough Dan Perebutan untuk posisi 6 Di wilayah barat ini Kayak akan ketat sih Sampai habis Karena ini Bener-bener tipis banget sih Antara Sacramento Kings Selalu juga Dallas Mavericks Dan juga Phoenix Suns Dallas Abbey ada kesempatan Untuk bisa sapu bersih 3 game ke depan Menurut gue Asalkan mereka tidak Choke Asalkan Jason Kee Tidak aneh-aneh Karena mereka akan Lawannya San Antonio Spurs Lalu juga back-to-back Lawannya Utah Jazz Jadi harusnya Harusnya Mereka bisa Sapu bersih Jadi Menurut kalian Apakah Dallas Mavericks Bisa naik ke posisi Nama atau tidak Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah And now Saatnya kita membahas Tentang saingannya Dallas Mavericks Light the beam Sacramento Kings Dimana Kings survive Hari ini Dan menang 121 111 Dari Memphis Grizzlies Lewat babak overtime Gue gak tau ya Light the beam Kayak udah gak saya seru dulu ya Kayak kalau dulu Light the beam tuh Selalu ada postingannya Di social media Kadang gue udah jarang Lihat sejujurnya Tapi Big win Untuk Sacramento Kings Untuk bisa terus menjaga Posisinya Di Keurutan ke-6 Gak ada sih Gue yakin Gak ada tim yang mau ikutan Play-in di Western Conference Ini play-innya ngeri banget ya Kayaknya Lakers sama Warriors Itu kayaknya udah pasti play-in lah Terus tinggal cari dua lagi Terus itu juga susah kan Susah lah pokoknya Gak ketebak lah Play-in Dari play-in siapa yang bisa lolos Ke play-off nanti ini Tapi Memphis tadi hampir aja sih Upset Sacramento Kings Setelah layupnya Desmond Bain Itu sempet put them up By two points Di sisa 33 detik Tapi untungnya setelah itu Darren Fox Gila bolanya udah mau lepas tuh Dia dribble-dribble-dribble Untungnya masih ditangkap lagi Bolanya setelah Dia ada mid-range Untuk bisa send the game To overtime Tapi sih Malik Mong bro Malik Mong is amazing Sekarang ini sih He was just too hot He won the game He won the game For Sacramento Kings Hari ini Di bawah overtime Tadi Malik Mong itu Mencetak 12 Dari 28 point-nya Dimana tadi Gak ada satu sequence Itu gue lupa Di awal kuartar keempat kayaknya Dimana sih Keon Ellis nge-block Lalu juga itu Dia Konghala dapet Eliup si Malik Mong That was pretty nice Very nice basketball From Sacramento Malik juga tadi 6 rebus 6 assist Bener-bener sih Menurut gue Dia udah Paling depan sih Top candidate Menurut gue Untuk 6 men of the year Kayaknya lawannya cuma Bobby Portis Lawannya Bobby Portis sama siapa ya Gue lupa sih Siapa satu lagi Tapi yang pasti kayaknya Dah hampir pastilah Si Malik Mong ini Jadi 6 men of the year Demotus bonus Hari ini juga berhasil mencetak Triple-double lagi Mencetak double-double Yang kelima puluhnya Secara beruntun Domas hari ini 25 poin Dan juga 18 rebounds Ya gila man 50 double-double Gak gampang sih That is crazy Di hari ini Tinggal butuh 4 lagi sih Double-double Untuk bisa memencahkan Rekornya Kevin Love Yuk Bisa yuk Domas 4 lagi Untuk ada rekor baru Yeah man I think Bisa lah I think Domas bisa lah Gue yakin bisa lewatin Rekornya si Kevin Love Di Aaron Fox tadi juga menambahkan 23 poin Untuk Kings Yang akan go on the road Juga lalu nih Gak terlalu susah Walaupun on the road Yaitu Toronto Raptors Dan juga Washington Wizards Harusnya sebenernya kan Bisa keep si posisi 6 ini Untuk minggu ini Untuk minggu ini ya But Keon Ellis though Ini rookie dari Kentucky Man He's defense man Mungkin Desmond Baines Mungkin masih agak lumayan Banyak poinnya Tapi menurut gue Akhir-akhir itu Defensenya dia Blocknya dia Lalu juga Bagaimana dia Panjang banget Tangannya menurut gue sih Just a nightmare sih Matchup nightmare For Desmond Baines Tapi Game hari ini Diwarnai Dengan Marcus Smart Marah-marah Di tengah lapangan Lalu kena ejection Gila sih Marcus Smart Kayaknya kesel banget Dia mau wasit Sampai dia lagi gak main Dia pake street clothes Tapi di tengah lapangan Marah-marah Dan juga timnya Gak bakal lolos playoff juga Tapi gue rasa dia Kayaknya udah keki banget tadi Makanya apa Maksa Masuk ke tengah lapangan Juga maki-maki Wasit Marcus Smart That is Marcus Smart Sekarang kita akan pindah ke New York Knicks Yang pick up their Fourth win in a row Setelah mengalahkan Goal State Warriors Hari ini Di Chase Center 119-112 Headlinenya hari ini Of course Deuce McBride Outplayed staff Curry on national TV But he did He did Kita harus akui bahwa Deuce came to play today Dia baru aja Jadi starting line up Jarang-jarang sih Dia dapet kesempatan Jadi starting line up Tapi Dia Bener-bener Took Apa ya Took this opportunity Untuk bisa make a name For himself Menurut gue On national TV Dia baru masuk Langsung agresif banget sih Langsung looking for his shot Kalau hal-hal tadi gue inget tuh Dia berapa ya Dua kali Tiga kali Tiga kali Tiga poin langsung Tapi Yeah man That's why Deuce Hari ini Menurut gue bisa mencatat Karir high Dengan 29 poin 6 dari 9 Tiga poinnya Jadi What a genius Strategy sih From Si Coach Tips sih Tahun tiba dulu menurut gue Dia melihat matchupnya Men Saling line up Dia matchupnya bagus banget lah Pokoknya Even Isaiah Arthur Times pun juga Plus minusnya Plusnya tinggi banget hari ini Just a smart Smart move menurut gue Dari coaching staffnya New York Knicks Kita harus kasih kredit juga Selain untuk shootingnya Deuce Tapi untuk defensenya dia Dia juga menjaga Stephen Curry Hari ini sih Jadi Gak hanya offense Tapi he was working Really hard juga Defensively He really took the challenge Menurut gue Staff had a decent game Masih decent game Dengan 27 poin Tapi dia struggling banget 3 poinnya Itu hanya 4 dari 13 TJD Trace Jackson Davis Solid game 19 poin 9 dari 9 Dan juga 9 rebound Banyak angka 9 nya Is it just me? Or Kalian juga lihat Kalau Andrew Wiggins ini Kayak sering jogging di lapangan ya Kok gue ngeliat Kayak Andrew Wiggins tuh Kayak gak full effort gitu sih Di lapangan Kayak suka jogging Kayak gak jelas gitu Layupnya Kayak males-malesan I don't know sih Gue melihat itunya Kayak gitu sih Dari si Andrew Wiggins ya Tapi emang Knicks Lagi on a roll Apalagi backcourtnya mereka Hari ini Menyalah sekali Dari Dante Jalen Bronson Jules McBride Lalu juga Josh Hart JB hari ini 34 poin Dan juga 7 assist Josh Hart Ada yang bilang Dia adalah The nicer version Of Dreaming Green Ini kalau Triple double Kelimanya dia 10 poin 11 rebound Dan juga 10 assist Josh Hart Gokil sih Dia main 48 menit guys 48 menit Tanpa istirahat Sedetik pun Si gila Kerja keras sih dia Apalagi hari ini kan OG gak bisa main OG sayang banget sih Main tuh kan OG baru comeback Tapi katanya Elbownya Injurinya Flares up again Dan mungkinnya bisa out For the next few games Jadi Sangat banget Sayang banget sih Kalau si Knicks ini Lagi bagus Tapi gak bisa full team Kalau mereka full team itu Asli ngeri sih But Gue jujur gue suka loh Nonton New York Knicks Karena team ini hustle banget And They got An absolute dogs They got Dogs on their team Menurut gue sih Jadi Gue pengen sih Mereka bisa sampai ke Eastern Conference Final I think that's gonna be fun Dan Knicks sekarang Rekordnya 41-27 Mereka ada di posisi 4 Untuk Eastern Conference And now Let's talk about The dunk of the year Oh my god man Anthony Edwards Man Takes off Dan juga langsung baptis Si John Iya bener Si John Collins Hari ini Saking keras Slam dengnya Anthony Edwards Tadi dia bilang Dia sampai dislocated His finger Dan juga si John Collins Kasian banget sih Sampai kena concussion Di game tadi And man Ini gak masuk akal Si lompatnya sih I feel like Dia terbang sih Dia terbang sih Kayak melayang gitu gak sih Di udara Ini udah makin susah Untuk dia bisa Beat the allegation Kalau dia bukanlah Anaknya Michael Jordan Menurut gue nih Anaknya Michael Jordan Jadi sih Karena Jadi gaya mainnya Dari sengaknya Dari songongnya Mirif sih Kayak Michael Jordan Menurut gue Ya man Tapa gitu Dari view samping Kalau udah liat Dari view penonton itu Bener-bener dia Melayang banget Gue yakin sih Ini kayaknya jadi Dunk of the year Walaupun Pasti Taro udah bilang Kan Rokko-Rokki bilang Kalau gak kena ring Bukan Dunk Tapi ini Man Dia slam it down That was nasty That was really nasty Tapi Anthony Edwards ini Masih muda Tapi koleksi Slam Dunknya Posternya udah banyak Ntar kayaknya At the end of his career Udah bisa pajang semua Video-videonya Dulu kan ada NFT Namanya dulu NFT Bukan sih ada video-videonya Gitu siapa tau Ntar 10 tahun lagi Bisa pasang di rumahnya Video-video highlight Dia ngedunk Tapi Anthony Edwards Men Gila Ini tadi Dia bilang Kalo ini The best dunk Of his career And probably I agree Ini fotonya juga So disrespectful Lo kalau mau dengerin Interviewnya After the game Gak ngakak banget sih Pas dia react Kepada dunknya Tersebut Tapi Adidas Adidas AE1 Wah Ini akan meroket Sini kayak AE1 Bakal laku Gak sih Kalau ngeliat Anthony Edwards Bisa mainin kayak gini Tapi Minnesota hari ini Mengalahkan Utah Yes 114 104 Anthony Edwards Dominated the second half The second half Unstoppable Dia nyetak 25 Dari 32 poinnya Di babak kedua And Nas Reed Tadi juga 17 poin Tapi sayangnya Dia mengalami cedera di kepala Dan harus exit the game Dan ini Membuat Front court Dari Minnesota Akan semakin Tipis aja sih Karena kita tau Cat Masih lama comebacknya Rudy Gobert Gue belum tau Kapan comebacknya Jadi Gue gak tau Sisa Luka Garza Sisa Luka Garza Doang kayak besok Lawan Denver Nuggets Luka Garza Lawan Nikola Jokic Besok ini Tapi Minnesota hari ini Memanfaatkan 17 turnovers Dari Utah Jazz Dimana mereka bisa convert Jadi 27 poin Minnesota Besok Going back To home With a 3 win With a 3 win 3 game winning With a 3 game winning streak Pulang ke home Mereka Tapi besok seru sih Lawan Denver Nuggets Tapi nanti lah ya Gue kasih lah Gue kasih taruh prediksinya Di terakhir Karena Besok penting banget game Untuk bisa memperbutuhkan Posisi 1 Di Western Conference Dan Jalen Johnson Hari ini juga Posterize Austin Reeves Untuk poin pertama Di game tersebut Lo bayangin guys Lo baru poin pertama Loh Waduh Udah kena malu Kayak begitu sih Austin Reeves udah mau dilompatin Sama Jalen Johnson Dia sampe bisa bercanda sih After the game Dia bilang Hey You don't want my view You don't want my view Mas lagi dangnya itu Karena It's not a pleasant view It's not a pleasant view Hehehe Hehehe Kalau liat fotonya Hehehe Yeah but Gila sih Gue gak tau nih Di NBA Apakah besok Ada yang kena drug test Atau enggak Ini ducknya gila-gila Tapi memang tadi sayangnya Jalen Johnson juga harus Exit the game Oh hal tadi dia juga Engkel ya Di game kali ini Tapi Eh Lakers hari ini Menang tanpa harus membuat fansnya stress Hari ini menang 136-105 Dari Atlanta Hawks Beda banget sama Clippers gue Clippers gue kemarin Sayur Banget Bikin gue stress banget sih Dibantai sama Atlanta Hawks Sekarang ini Sampai PG-13 bilang Kalau Clippers gue gak ada identitasnya sekarang ini Wah Sangat concerning ya Menuju bau playoff Ini timnya gak Gak kondusif Kondisinya ya Jadi kurang Tegang-tegang juga Gue ntar masuk ke playoff Bisa-bisa Sering pake hoodie Sama kacamata item Gue nanti ini Tapi Eh Austin Reeves Setelah kena malu seperti itu Dia redeem himself Tapi Dimana dia With a nice behind the back pass For LeBron James To slam it down At least ada highlights positifnya lah Untuk si Austin Reeves Di game kali ini Tapi Eh D'Lo Is the greatest shooter In Los Angeles Lakers history D'Lo hari ini 27 poin 6 dari 10 3 poinnya Dan 6 3 poin tersebut Memberikan D'Lo Total 183 3 poin Season inning Untuk Lakers Dan dia Baru aja melewati Rekordnya The late Kobe Bryant Rest in peace Black Mamba Yaitu 183 poin Dalam satu musim Dan sekarang dia Menyamakan rekornya Uh Nick The Quick Nick The Quick Nick Van Axel Dengan 183 3 poin Tapi D'Lo Masih ada 14 game lagi Menghalang Lakers Jadi dia pasti akan bisa Memenangkan rekor tersebut Dan D'Lo Been playing really well So Seberapa beruntungnya kalian Fans Lakers Gue udah selalu ngomong di time Kalau kalian gak jadi Ngetrade D'Lo Gila Kalau lo ngetrade D'Lo Nangis lo Nget D'Lo Mainnya kayak gini Asli Sekarang ini mungkin dia The best shooter Kalo ya I think D'Lo Is the best shooter Yeah Probably the best shooter Who lost Is the better shooter Than D'Lo Di timnya Lakers Dan mereka butuh Pemainnya bisa nge-shoot 3 poin Karena kan Lebih style LeBron Ya Opa LeBron Seperti biasa lah 25 poin 10 ribam 7 assist LeBron pasti akan Coba-coba lah Untuk kasih shooter-shooternya juga Nanti dia pasti akan Banyak berharap Shooternya bisa Wangi lah Pas playoff Dan dia yang gendong terus Kasian woy Udah mau 40 tahun Ntar akhir tahun ini Disuruh gendong terus Opa LeBron Tapi gue istirahat banget sih Untuk nungguin podcastnya dia Mind the game Barengan JJ Reddy Itu kayak Katanya podcastnya Nge-flow aja katanya Nge-flow aja Untuk ngomongin basket Gue penasaran juga sih Itu kayak apa Tapi kayak akan Sangat seru sih podcastnya Kita pasti akan Bisa belajar Banyak banget sih Karena ini adalah Dua orang yang bener Addicted banget Dan juga Basketball nerds banget sih Menurut gue ya Dan Anthony Davis ternyata Hari ini bisa main Setelah kalian tau Matanya kena pukul Kena gaplok Sama si Trace Jackson Davis Tapi katanya His eyes is getting better Walaupun katanya Dia main takut banget Kalo ada dalam matanya Itu robek But I think he's good Karena dia main juga Ga pake goggles Hari ini Beda banget sih Emang Kalo ada AD Untuk rebounds Untuk defense Dimana AD 22 poin Dan juga 15 rebounds Lakers Dengan kemenangan ini Naik ke posisi 9 Sekarang ini Setelah Warriors Kalah dari New York Knicks Tapi gue tetep yakin sih Posisi 9 Atau 10 Pasti Lakers Dan Warriors Kayaknya ga akan ketukar Ga akan Tim lain sih Kecuali kalo tiba-tiba Phoenix Suns lupa Cara main basket Terus kalah Sampai habis Sampai seasonnya Regular seasonnya habis Tapi Em I think menurut gue sih Kayaknya akan Lakers Sama Warriors Di posisi 9 dan 10 Apakah kalian setuju Let me know In the comment section below Gue harus bayang-bayang berdoa sih Harus bayang-bayang berdoa Agar either Lakers atau Warriors sih Bisa lolos ke bawah playoff Ya kan Kalo Lakers atau Warriors Tidak lolos ke bawah playoff Time out Jadi apa nanti Di bawah playoff Tapi eh Itu adalah kelas time Hari ini Hopefully you guys enjoyed Gue hari ini belum sempet hari Mencari sayur of the day Jadi kita langsung masuk aja ke Prediksi Besok ada 5 games Cuma ada 1 doanya Menurut gue seru Yaitu Denver Nuggets Lawan Minnesota Timberwolves Dimana ini akan Menco Yang menang mungkin akan naik Ke posisi 1 Besok ini di Western Conference Tapi feeling gue besok Nuggets Akan menangnya bantai sih Feeling gue besok Nuggets Akan menang secara comfortable Apalagi Nuggets Abis kali dari Dallas Mavericks Lalu sedangkan Minnesota Ini adalah second night Of back to back Jadi Kayaknya besok gue akan Pilih Nuggets untuk menang So good luck everybody Dan Sekarang kita udah sampai Di akhir kelas time out Hari ini Terima kasih yang udah Nonton secara full I really appreciate you Yang sudah nonton secara full Itu sangat membantu Sekali untuk channel ini Dan semoga Kalian enjoy kelasnya Seperti biasa Gue mau bilang Ditunggu vlognya besok Semoga besok gue sempet Ngedit sih Gue gak tau sih Gue besok pulangnya Jumlah apa Tapi sebisa mungkin Gue akan sempetin Untuk ngedit Tapi kalau Gue berubah pikiran Bisa-bisa besok Kontennya buat member dulu sih Jadi besok kita lihat ya Jadi Ayo guys Jangan lupa Untuk likes Dan jangan lupa Untuk juga untuk comment And I will see you guys again Very soon Peace out everybody I will see you guys